Keris pusaka Nogo pasung jelit sembilan. Dan ikan-ikan emas dalam kolam ini menjadi kesayanganku, ia melangkah maju dan berdiri di tepi kolam, melihat ikan-ikan emas berenang kesana-sini dengan gerakan halus seperti terbang di udara saja layaknya. Memang indah sekali, kata Joko Handoko, makin terpesona dan tidak tahu harus bicara apa, akan tetapi kedua kakinya melangkah menghampiri dan dia berdiri di dekat darah itu, memandang ke dalam kolam. Bulan Purnama bersinar dengan sepenuhnya, tanpa dihalangi awan dan karena tempat mereka berdiri itu bebas dari halangan pohon, maka mereka nampaklah bayangan mereka di permukaan air kolam. Lihat, kakang mas Joko, bayangan kita nampak di dalam air seperti dalam cermin saja tiba-tiba Dewi Puspor ini menuding ke depan kakinya, dia mana bayangan mereka kelihatan di dalam air dengan amat jelasnya. Sudah sejak tadi aku melihat bayanganmu di dalam air ini, dia jeng, eh, mana mungkin? Aku baru saja datang, kakang mas Joko tanya darah itu sambil memandang heran. Memang ia baru saja datang. Setelah bercakap-cakap dengan Wulandari, ia melihat gadis yang lincah dan riang itu mengantuk, maka setelah membiarkan Wulandari tertidur pulas, ia turun dari pembaringan dan dia pergi ke belakang, ke dalam taman karena ia ingin menikmati cahaya bulan di taman itu, seperti biasa kalau bulan sedang Purnama. Tak disangkanya bahwa di situ ia akan bertemu dengan Joko Handoko. Andai kata ia tahu lebih dahulu bahwa pemuda itu berada di taman, tentu ia tidak akan berani memasuki taman, malu. Joko Handoko merasa terkejut sendiri dengan ucapannya tadi. Dia masih seperti dalam keadaan terpesona sehingga kata-kata itu terloncat begitu saja dari mulutnya. Kini, melihat gadis itu memandang kepadanya dengan heran dan tajam menyelidik, jantungnya berdebar penuh ketegangan, akan tetapi dia menarik napas panjang. Aku tidak membohong, dia jeng Dewi. Sejak tadi aku melihat bayanganmu di dalam kolam itu, bahkan di dalam kamar, bayanganmu selalu nampak olahku sehingga aku menjadi gelisah dan keluar ke dalam taman ini. Ah Dewi Pusporini mengeluarkan seruan tertahan dan menggunakan tangan untuk menutup mulutnya agar ia tidak berseru terlalu keras, tubuhnya seperti menjadi lemas dan karena kedua kakinya terasa gemetar, darah itu lalu menghampiri bangku di tepi kolam dan duduk di ujung bangku. Dengan jantung berdebar ia bertanya lirih, Kakang Mas Joko Handoko, apa, apa maksud kata-katamu itu suaranya juga terdengar gemetar maka ia tidak bicara banyak. Joko Handoko juga duduk di ujung yang lain dari bangku panjang itu. Biarpun dia seorang gemblengan yang biasanya bersikap tenang tidak mudah merasa gentar, akan tetapi sekarang dia merasa jantungnya berdebar dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia jeng Dewi Pusporini, harap maafkan aku yang sungguh tidak tahu diri, aku sudah lupa siapa diriku dan siapa pula dirimu, aku telah lancang sekali, berani jatuh cinta kepadamu. Dia jeng, maafkan aku, akan tetapi sejak pertemuan kita pertama kali itu, bahkan setelah pertemuan kedua ini, aku, aku seperti menjadi gila. Kemana pun aku berada, bayangamu selalu nampak di depan mata, hening sejenak. Keduanya menundukan mukanya. Joko Handoko dengan hati gelisah karena dia menduga bahwa Seng Puteri itu tentu akan merasa terhina dan marah kepadanya, sikapnya pasrah karena dia memang sudah siap menerima kemarahan Pusporini, bahkan siap menerima hukuman apapun juga. Sedangkan Dewi Pusporini menundukan mukanya karena terharu, dan kedua matanya mulai memasah. Akhirnya ia tidak dapat menahan keharuan hatinya dan air matanya pun runtuh, ia terisak lirih dan mengusap air matu dengan sapu tangan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya rasa hati Joko Handoko mendengar suara isak tertahan itu. Dia cepat mengangkat mukanya dan memandang dengan wajah pucat. Selaka, pikirnya, tentu darah itu merasa terhina sekali sampai menangis. Aduh, dia jeng, harap jangan menangis. Maafkan kelancanganku, ampunkanlah kalau aku menyakiti hatimu dengan kelancanganku, aku, tidak bermaksud menghinamu, dia jeng. Mendengar suara lembut penuh penyesalan yang dikeluarkan dengan suara gemetar itu Pusporini merasa seperti ditusuk-tusuk hatinya dan ia pun menangis semakin terisak. Tentu saja Joko Handoko menjadi semakin khawatir dan menyesal. Dia bangkit berdiri dan berkata halus, dia jeng Dewi Pusporini, aku mengaku bersalah kepadamu. Aku, lancang mulut, aku tidak tahu diri, berani menyatakan cinta kepada seorang putri seperti engkau. Andai kata engkau sudi memaafkan aku sekalipun, aku takkan pernah dapat memaafkan diriku sendiri, dia jeng, aku akan menyesal kelancanganku selama hidupku. Mohon pamit, dia jeng, dan berhentilah menangis, hatiku hancur melihat engkau menangis karena ulahku. Joko Handoko melangkah pergi dengan terhuyung dan seluruh tubuhnya lemah sekali. Ingin dan menangis, akan tetapi ditahannya perasaan dukanya yang melanda hatinya. Cinta asmara memang merupakan sarang dari suka duka, susah senang, sedih gembira yang datang silih berganti mempermainkan korban-korbannya. Kakang Mas Joko tanda seru-seruan lirih bercampur isak ini membuat Joko Handoko tersentak kaget dan seketika gerakan kakinya terhenti. Dia memutar tubuhnya dan melihat betapa darah itu menangis sambil menuupi muka dengan kedua tangannya. Jangan, jangan pergi, Joko Handoko membelalakan kedua matanya, hampir tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Benarkah itu suara puspor ini yang melarangnya pergi? Dia pun melangkah satu-satu menghampiri bangku itu dan berdiri di dekat Dewi Puspor ini yang masih menundukan muka yang ditutupinya dengan kedua tangan, pundaknya bergoyang perlahan dalam tangisnya. Dia jeng, engkau, menangis tanyanya ragu. Dewi Puspor ini menahan isaknya, sapu tangannya sudah basah semua dan ia pun tanpa mengangkat mukanya berkata lirih, Aku menangis, bukan karena terhina, melainkan karena, karena bangga dan haru, kakang mas Joko, hampir Joko Handoko tidak percaya akan pendengarannya sendiri. Dia jeng Dewi, apakah ini berarti bahwa engkau juga, kini puspor ini mengangkat mukanya yang kemerahan dan masih basah air mata. Kakang mas Joko, semenjak engkau menolongku aku pun tidak pernah dapat melupakanmu, dan aku, aku selalu mengharapkan, Joko Handoko hampir berteriak saking gembiranya dan dia memegang kedua tangan darah itu yang masih duduk di atas bangku. Dia jeng, tidak mimpikah aku? Jadi engkau bersedia untuk menjadi istriku dua pasang tangan itu saling berpegangan dan jari tangan saling cengkram. Aku akan merasa bahagia sekali, kakang mas. Akan tetapi, aku hanya seorang wanita yang hanya mentaati kehendak ayah ibuku, karena itu, kau pinanglah aku kepada orang tuaku, Baik, akan ku lakukan dia jeng kata Joko Handoko dengan gembira sekali, aku akan mohon kepat ibuku, kepada ayah tiriku, agar mereka suka mengajukan pinangan, akan tetapi, apakah ayahmu akan suka bermantukan seorang petani dusun seperti aku, dia jeng huusah, kakang mas. Kenapa berkata demikian? Kan jeng ramu bukan seorang yang khas akan kedudukan atau harta benda, dan dia selalu memuji di depanku. Kurasada akan senang hati, SSTTT tiba-tiba Joko Handoko melepaskan pegangan tangannya dan melangkah mundur menoleh ke kiri dan memandang ke arah bagian yang gelap karena bayangan pohon. Akan tetapi tidak nampak seorang pun di sana. Ada apa, kakang mas aku melihat berkelebat bayangan orang tadi, akan tetapi dia sudah pergi. Sebaiknya engkau kembali ke dalam rumah, dia jeng. Tidak baik untukmu, kalau sampai kelihatan orang lain pertemuan kita ini, Dewi Puspor ini mengangguk, bangkit berdiri sambil berkata ah, Alangkah senangnya kalau aku menjadi gadis dusun biasa sehingga dapat bercengkerama denganmu setiap waktu tanpa takut melanggar kesopanan, kakang mas. Harap engkau cepat-cepat mengajukan pinangan, aku menanti dengan sabar dan setia, baiklah, dia jeng dan percayalah kepadaku, aku cinta padamu. Udara itu mengerling dan mukanya menjadi merah, tetapi belasan langkah kemudian ia berhenti, menoleh dan melihat pemuda itu masih berdiri, mematung dan mengikutinya. Dengan pandang mata, ia pun berkata, aku pun cinta padamu, kakang mas, dan ia pun berlari-lari kecil kembali memasuki pintu belakang. Setelah mengikuti bayangan kekasihnya itu sampai lenyap di pintu belakang, Joko Handoko meloncat ke bawah pohon di mana dia tadi melihat bayangan orang. Akan tetapi tak nampak seorang pun juga manusia. Mungkin dia salah pandang, pikirnya. Mungkin bayangan pohon tertiup angin. Hatinya terlampau gembira, untuk memusinkan bayangan yang tadi dilihatnya bekelebat itu, dan dia pun cepat kembali ke kamarnya dan sekali ini, kembali ia tidak dapat tidur, dan kembali wajah Dewi Puspor ini terbayang, akan tetapi betapa bedanya keadaan hatinya. Kalau tadi gelisah, kini dia tidak dapat tidur saking gembiranya. Di kamar lain, yaitu kamar Dewi Puspor ini, darah ini pun merasa gelisah. Akan tetapi bukan hanya karena kegembiraan hatinya setelah bertemu dengan Joko Handoko, melainkan karena ketika ia tidak melihat wulan dari yang tadi tidur pulas ketika ia meninggalkannya. Kemana gerangan perginya gadis itu? Dewi Puspor ini mencari-cari, akan tetapi tidak berhasil, dan para daya yang juga tidak ada, yang melihat gadis itu keluar. Ingin sekali Dewi Puspor ini melaporkan hilangnya wulan dari ini kepada ayahnya, akan tetapi karena ayahnya sudah tidur dan hari telah larut malam, ia tidak berani membuat ribut. Ingin pula ia menceritakannya kepada Joko Handoko akan tetapi bagaimana ia dapat menghubungi pemuda itu? Ada sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Bukankah tadi Joko Handoko mengatakan bahwa dia melihat berkelibatnya bayangan orang? Jangan-jangan wulan dari yang tadi berkunjung, ketaman. Wajahnya berubah merah membayangkan hal ini. Tentu wulan dari melihat keadaan mereka. Walaupun hanya saling berpegang tangan, namun jelaslah tentu baik orang lain bahwa di antara ia dan Joko Handoko ada hubungan yang mesra. Dan ia pun teingat akan akrabnya hubungan antara wulan dari dan Joko Handoko. Ah jangan-jangan wulan dari juga mencintai pemuda itu, dan menjadi patah hati dan melarikan diri. Pucat wajah Dewi Puspor ini. Mendengarkan hal ini, ia sangat suka kepada wulan dari dan sama sekali tidak ingin melukai hatinya. Ia benar-benar merasa sangat khawatir sehingga semalaman itu ia tidak dapat tidur pulas. Pada keesokan harinya, dengan muka agak pucat dan rambut kusut, pagi-pagi sekali Dewi Puspor ini mengetuk pintu kamar ayah ibunya. Ketika daun pintu dibuka, ia pun menyerbu ke dalam dan berkata kepada ayahnya. Kan Jeng Romo, dia jeng wulan dari lenyap semalam dari kamar kami tentu saja senau pati, itu terkejut dan heran. Apa kau bilang? Lenyap? Bagaimana hal itu bisa terjadi saya tidak tahu, kan Jeng Romo? Saya, eh, tidur nyenyak dan ketika pada malam hari terbangun, ia sudah tidak ada. Agaknya ia pergi tanpa pamit, Romo, aneh. Apakah terjadi percocokan antara kalian, ah, tidak. Kan Jeng Romo, kami bercakap-cakap dengan baik sampai tertidur, harus beritahu kepada anak Mas Joko Handoko, Eh, jangan-jangan, dia pun pergi tanpa pamit. Terkejut sekali hati Dewi Puspor ini mendengar ini. Tidak mungkin, tidak mungkin dia pergi begitu saja tanpa pamit, eh, bagaimana kau bisa tahu. Mulan dari juga pergi tanpa pamit, kata ayahnya sambil memandang wajah putrinya. Puspor ini menunduk dengan muka agak kemerahan. Kakang Joko Handoko adalah seorang yang halus budi, kan Jeng Romo. Saya kira, dia tidak akan pergi begitu saja tanpa pamit. Senopati Pamungkas lalu mengutus seorang pelayan untuk pergi memanggil pemuda itu, dan tak lama kemudian Joko Handoko pun datang menghadap. Dia hatinya bertukar pandang dengan Dewi Puspor ini, dengan pandang matu yang mesra, akan tetapi tidak berani mengeluarkan kata-kata terhadap putri itu. Anak Mas Joko Handoko menurut pelaporan Dewi, Mulan Dari semalam telah pergi tanpa pamit. Apakah anak Mas tahu akan kepergiannya? Tentu saja Joko Handoko mengetahuinya, bahkan dia pagi tadi panik ketika mendapat kenyataan bahwa keris pusakannya yang dia tinggal di dalam kamar ketika dia pergi ke taman, telah lenyap. Sebagai gantinya, dia mendapatkan sehelai kertas dengan tulisan Mulan Dari yang meninggalkan pesan. Singkat kepadanya. Kakang Joko Handoko, aku pergi dulu, keris pusakamuku pinjam untuk kupakai kenarok yang menyebabkan kematian ayahku. Mulan Dari yang malang. Tentu saja Joko Handoko terkejut bukan main dan merasa heran. Selama ini, walaupun tak pernah memperdulikan kenarok, gadis itu nampaknya tidak pernah mendendam kepada kenarok. Pula, kematian Kibra Goloi Allah karena menderita sakit, walaupun mungkin sakitnya semakin parah karena harus bertanding dengan melawan kenarok yang hendak membunuhnya. Dan keris Nogo pasung di bawahnya untuk menghadapi kenarok. Hal ini dapat dimengertinya karena gadis itu pun tahu bahwa ia tidak dapat menandingi ketangguhan kenarok, dan tentu saja gadis itu mengharapkan dapat menang kalau memergunakan keris pusaka Nogo pasung yang ampuh itu. Tidak. Gadis itu harus dikejarnya Daino dicegahnya mencari dan menantang kenarok. Akan tetapi diam-diam, dia merasa heran sekali mengapa terjadi perubahan demikian tiba-tiba pada diri Wulandari. Rasanya tidak masuk di akal kalau Wulandari melakukan hal itu, pergi diam-diam dan membawa kerisnya. Tentu ada sesuatu yang menyebabkan ia dan Joko Handoko teringat akan bayangan semalam di taman. Mengingat ini, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Itukah sebabnya? Wulandari kah banyangan itu? Wulandari telah melihat pertemuannya yang mesra dengan Dewi Pusporini, dan hal ini menyebabkan gadis itu menjadi nekat, mencuri keris pusaka dan pergi meninggalkannya. Dan ini hanya berarti bahwa gadis itu merasa berduka dan cemburu. Dan itu menandakan bahwa Wulandari mencintainya. Ketika pagi itu diadip panggil, dia mengerti bahwa tentu urusan perginya Wulandari yang menyebabkannya. Maka, menghadapi pertanyaan Senopati Pamungkas, dia pun tidak terkejut dan menjawab sejujurnya. Kan jeng paman Senopati, saya sudah mengetahuinya. Karena dia jeng Wulandari meninggalkan sepucuk surat, walaupun saya merasa heran dan tidak mengerti akan sikapnya itu. Inilah surat yang ditinggalkannya di dalam kamar saya, Joko Handoko mengeluarkan surat itu dan melihat surat ini, Dewi Pusporini yang sejak semalam merasa tidak enak hati, segera mengambil dari tangannya. Aku ingin sekali membaca suratnya katanya dan dia pun membaca dan memandang kepada Joko Handoko yang segera menundukkan mukanya karena dari sinar gadis itu dia pun maklum bahwa Pusporini sudah mengerti akan persoalannya. Oh! Wulandari Pusporini mengeluh. Melihat sikap putrinya, Senopati Pamungkas mengambil surat itu dari tangan anaknya. Apa sih isinya? Dan dia pun membacanya. Akan tetapi dia menjadi terheran-haran dan tidak mengerti mengapa Wulandari melakukan hal itu. Anak Mas Joko, apa arti semua ini sudah jelas, kan jeng paman? Dimas Kainarok pernah menyerang mendiang Kibragolo ayah diajeng Wulandari untuk membalas kematian ayah kami, yaitu Raden Ginantoko yang dahulu terbunuh oleh Kibragolo. Walaupun Dimas Kainarok tidak jadi membunuhnya, namun Kibragolo tewas karena serangan jantung pada saat itu dia baru saja mengalami serangan itu. Dan agaknya diajeng Wulandari mendendam dan kini pergi untuk mencari Bimas Kainarok, untuk membalas dendam. Ah! Kenapa ia begitu nekat? Kenapa mencuri pinjam keris pusaka dan tidak memberitahukan kepadamu akan niatnya yang nekat itu? Bagaimana mungkin ia dapat menang menghadapi Kainarok yang sakti itu? Saya harus cepat mengejar dan mencarinya, kan jeng paman, dan mencegah niatnya. Itu. Mudah-mudahan saja saya tidak akan terlambat. Saya mohon diri, kan jeng paman, kata Joko Handoko tanpa menjawab semua pertanyaan itu. Dia memang sudah siap untuk pergi, ketika dipanggil tadi. Pergilah, kakang Mas Joko, pergilah dengan cepat dan cegahlah ia melakukan perbuatan nekat dan berbahaya lagi. Puspor ini berkata dengan suara memohon dan ayahnya terkejut melihat suara anaknya mengandung isak tangis. Akan tetapi dia pun setuju agar pemuda itu cepat melakukan pengejaran. Memang engkau harus cepat melakukan pengejaran dan mencegahnya, anak Mas, suaminya segera menjawab. Wulandari semalam pergi tanpa pamit, meninggalkan surat kepada Joko Handoko bahwa ia meminjam keris pusakannya untuk membunuh Kainarok. Agaknya Dewi yang mengetahui sebabnya mengapa Wulandari mengambil keputusan demikian nekatnya. Nah, Dewi, sekarang ibumu juga hadir untuk mendengarkan keteranganmu, dengan masih dipangkuan ibunya karena ia merasa malu untuk memandang orang tuanya, Dewi Puspor ini lalu bercerita. Malam tadi, setelah Wulandari tidur, saya keluar dari kamar dan pergi ke taman. Kanjeng Rombo dan kanjeng ibu tentu sudah mengetahui akan kebiasaan dan kesukaan saya yang senang bergadang di dalam taman di bawah sinar bulan Purnama. Ia berhenti sebentar untuk melihat bagaimana sikap kedua orang tuanya. Hem, lalu bagaimana tanya ayahnya dan ibunya juga memandang dengan penuh perhatian. Dewi Puspor ini memperoleh ketabahan dan ia pun kini duduk bersimpuh di atas lantai, menundukkan muka dan melanjutkan. Saya sama sekali tidak menduga bahwa di dalam taman itu telah ada lain orang, dia adalah kakang Mas Joko Handoko. Pertemuan yang tidak kami sengaja itu membawa kami kepada percakapan dan dalam kesempatan ini, kami, saling membuka rahasia kami, maksudmu bagaimana tanya ibunya karena darah itu kembali berhenti bicara. Kami, kami saling jatuh cinta, ibu, akhirnya gadis itu dapat mengeluarkan kata-kata yang membuka rahasia hatinya. Ayah ibunya saling pandang, tersenyum dan tidak menjadi terkejut. Sudah berkali-kali Dewi Puspor ini dilamar orang, akan tetapi, gadis itu selalu menyatakan keberatan dan belum mau sehingga hal ini mengesalkan hati mereka. Mereka pun tidak mau sembrono mengambil mantu sembarang orang saja untuk menjadi suami putri mereka. Dan mereka berdua harus mengaku bahwa Joko Handoko adalah seorang pemuda yang amat baik. Hanya sedikit hal yang mengecewakan hati Seng Senopati, yaitu bahwa Joko Handoko tidak mau menerima anugerah jabatan yang ditawarkan oleh Seng Akuyu. Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu tidak marah bukan ibunya menyentuh pundaknya dengan lembut. Kenapa mesti marah, anakku? Joko Handoko adalah seorang pemuda yang baik. Lanjutkan ceritamu kata Senopati, tidak seramah istrinya. Apa yang kalian lakukan dan kemudian bagaimana mendengar nada suara ayahnya, Puspor ini terkejut. Kanjeng Romo, biarpun kami saling mencintai, namun kami tidak melakukan sesuatu yang rendah. Kami hanya berpegang tangan saja ketika saat itu kakang Mas Joko mengatakan bahwa dia melihat bayangan yang berkelebat. Akan tetapi ketika dicari, bayangan itu sudah lenyap. Tak lama kemudian kami berpisah dan saya masuk kembali ke dalam kamar. Akan tetapi, ketika saya masuk, Mulan Dari telah tiada dalam kamar. Kenapa kau tidak memberitahu kepadaku Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu sudah tidur? Saya tidak berani membuat ribut. Pula, saya belum yakin bahwa Mulan Dari pergi tanpa pamit, hal itu baru saya ketahui ketika membaca suratnya yang ditinggalkan untuk kakang Mas Joko, hening sejenak. Seng Senopati diam dan mengerutkan alisnya, kemudian menganggu-anggu. Hem, jadi menurut dugaanmu, bayangan itu adalah Mulan Dari dan ketika ia melihat engkau dan anak Mas Joko Handoko, ia menjadi cemburu, marah dan melakukan perbuatan nekat itu. Kalau begitu halnya, engkau sama sekali tidak bersalah, anakku dan tidak perlu engkau menyesali peristiwa itu karena itu adalah kesalahan Mulan Dari sendiri. Saya, saya hanya kasihan dan khawatir sekali, Kanjeng Romo, keluarga itu memang merasa gelisah dan mereka menanti kembalinya Joko Handoko untuk mendengar berita tentang Mulan Dari yang telah menjadi nekat itu. Kemanakah perginya Mulan Dari? Malam itu memang belum tidur pulas ketika Dewi Puspor ini meninggalkan pembaringan lalu keluar dari dalam kamar. Mulan Dari yang sudah mengantuk melihat temannya itu pergi, akan tetapi ia diam saja, mengira bahwa Puspor ini pergi untuk suatu keperluan dan akan segera kembali. Akan tetapi, setelah agak lama teman itu tidak kembali ke kamar, ia pun menjadi heran dan hal ini mengusir kantuknya. Tidak enak rasanya rebah sendirian saja di kamar orang, ditinggal pergi pemilik kamar. Ia bangkit dan turun dari pembaringan, memereskan sanggula rambutnya yang terlepas, lalu menghampiri daun jendela. Ia tahu bahwa di luar jendela itu adalah sebuah taman yang luas dan indah. Dibukanya daun jendela. Cahaya Mulan redup dan sejuk menyerbu kamar, membawa pula bau, semerbak harum. Oh, Mulan Dari menarik napas panjang dan terpesona melihat keindahan malam itu. Taman itu bermandikan sinar bulan, dan bau semerbak harum datang dari pohon arum dalu yang sedang berkembang, penuh dengan bunga kecil-kecil berwarna putih yang amat harum di waktu malam walaupun di siang hari tidak berbau sedap sama sekali. Keindahan taman itu sejenak membesona Wulan Dari, kemudian menarik hatinya untuk keluar dari kamar melalui pintu belakang dan masuk ke dalam taman. Ia ingin memetik seranting penuh bunga arum dalu. Akan tetapi pada saat itu dia mendengar suara orang bercakap-cakap lirih. Ia menjadi terjut dan curiga, lalu berindap-indap ia masuk lebih dalam ke taman itu. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika melihat Joko Handoko dan Dewi Puspor ini berada di tengah-tengah taman itu, dalam pertemuan yang nampak olehnya demikian asyik masyuk, demikian mesra. Joko Handoko berdiri di depan Puspor ini yang duduk di bangku, dua pasang tangan mereka, saling genggam dan terdengar olehnya suara Joko Handoko, dia jeng, tidak mimpi kahaku? Jadi engkau bersedia untuk menjadi istriku? Kemudian terdengar jawaban Puspor ini lirih, aku akan merasa bahagia sekali, kakang mas. Selanjutnya Wulan Dari tidak mendengar apa-apa lagi karena ia merasa pandang matanya berkunang, kepalanya pening dan tubuhnya pening dan tubuhnya menjigil. Joko Handoko, yang menjadi tumpuan harapannya, yang menjadi pegangan hidupnya, satu-satunya pria yang dicintanya, satu-satunya orang yang dikasihaninya, kini, sedang memadu cinta dengan Dewi Puspor ini. Ah, ia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya terhadap wanita yang berani merebut Joko Handoko darinya kalau bukan Dewi Puspor ini. Mungkin akan dibunuhnya. Akan tetapi, justru yang dicinta oleh Joko Handoko adalah Dewi Puspor ini, wanita yang disayangnya, yang dianggapnya saudara sendiri. Oh, Wulan Dari terhuyung-huyung, hampir terjatuh, akan tetapi ia cepat menguasai dirinya dan dalam keadaan dibakar cemburu ini, timbulah duka yang amat mendalam dan teringatlah ia akan keadaan dirinya, betapa ia hidup sebatang kara, betapa ayahnya telah meninggal dunia dan teringat akan kematian ayahnya, ia pun ingat kepada Kehnarok yang dianggapnya penyebab kematian ayahnya. Ia kini tidak mempunyai apa-apa lagi, tidak memiliki harapan lagi. Kehnarok harus dibunuhnya untuk membalas dendam kematian ayahnya. Dan ia pun tahu betapa saktinya Kehnarok, maka ia lalu cepat memasuki kamar Joko Handoko untuk mengambil keris pusaka Nogo Pasung yang oleh pemiliknya ditinggalkannya di atas meja. Dengan keris pusaka yang ampuh itu ia akan menghadapi Kehnarok. Diambilnya keris pusaka itu, ditulisnya cepat-cepat sebuah surat singkat untuk Joko Handoko dan Aip pun cepat melarikan diri meninggalkan gedung senopati pamungkas teranpa pamit. Dengan keris pusaka Nogo Pasung terselip di pinggang, bulan dari lari dengan cepat memasuki lorong, yang sunyi. Ia berlari sambil menangis. Bayangan Joko Handoko dan Dewi Puspor ini dalam taman tadi selalu membayanginya dan bayangan itu seperti ujung keris berkarat menusuki perasan hatinya. Hatinya penuh dengan duka, penuh dengan cemburu dan iri hati kepada Dewi Puspor ini. Hatinya terasa perih sekali. Cemburu adalah suatu penyakit yang amat berbahaya. Ada yang mengatakan cemburu adalah kembangnya cinta? Benarkah itu? Kiranya pertanyaan semacam itu perlu direnungkan secara mendalam, penuh kewaspadaan agar kita tidak mendapatkan pengertian yang palsu dan keliru tentang cemburu dan cinta. Cinta adalah sumber kebahagiaan, sedangkan cemburu adalah sumber kebencian dan duka. Cinta meniadakan aku, sedangkan cemburu merupakan penonjolan dan pementingan diri sendiri yang berupa ibadiri. Cemburu terjadi karena keinginan hati untuk menguasai dan memiliki seseorang secara mutlak dan memonopoli, gagal. Cemburu timbul karena kita melihat bahwa sumber kesenangan yang kita nikmati dari seseorang terancam bahaya, karena melihat betapa orang yang ingin kita miliki sepenuhnya, akan terlepas dari tangan dan menjadi milik orang lain. Cemburu jelas tidak ada hubungannya dengan cinta kasih, sebaliknya cemburu malah erat hubungannya dengan nafsu pementingan diri sendiri. Cemburu adalah kembangnya nafsu, sama sekali bukan kembangnya cinta kasih. Cemburu bahkan dapat mengubah cinta menjadi benci, dan cinta yang dapat berubah menjadi benci bukanlah cinta namanya, melainkan nafsu memiliki dan menikmati sesuatu yang dianggap mendatangkan kesenangan. Pengejaran kesenangan yang didorong oleh nafsu keinginan memang hanya mendatangkan kecewa dan duka, kalau terdapat mendatangkan kebosanan. Kita adalah makhluk yang lemah, lahir batin kita mudah terikat dan terbelanggu oleh segala macam hati yang dibutuhkan oleh badan dan batin kita. Cemburu dan segala macam nafsu lainnya tak terpisah dari diri kita sendiri, semua itu merupakan permainan dari pikiran atau batin sendiri. Karena itu, tidak ada gunanya menentang cemburu, karena hal ini ia dapat diusir, esok lusa ia akan muncul kembali. Cemburu merupakan satu di antara kera hidup kita, di dalam masyarakat dan dunia kita yang penuh iri hati ini. Yang penting bukan melenyapkan cemburu, akan tetapi pengamatan terhadap diri sendiri setiap saat karena pengamatan ini yang akan mengadakan perubahan. Pengamatan menimbulkan kesadaran dan hal ini akan menghentikan cemburu itu sendiri, tanpa sengaja dipaksa untuk dihentikan. Dan kalau tidak ada cemburu, kalau tidak ada pengejaran kesenangan oleh dorongan nafsu, maka sinar cinta kasih pun akan bercahaya terang. Mulan dari sudah tahu di mana letak gedung tempat tinggal perwira tinggi Kainarok. Maka ia pun pergi menuju ke tempat itu. Ia tahu bahwa Kainarok sakti dan sebagai seorang panglimat, tentu saja rumahnya dijaga banyak pengawal. Ia tidak boleh sembrono, harus berhati-hati jangan sampai ia mengalami kegagalan. Kalau sampai ia gagal membunuh Kainarok, ia akan merasa malu sekali kepada Joko Handoko. Ia akan membunuh diri saja dengan keris pusaka Nogo Pasung kalau sampai gagal. Dugaannya memang tepat. Nampak para prajurit pengawal berjaga di sekitar gedung itu. Malam telah larut dan kalau ia sengaja minta bertemu dengan Kainarok, tentu akan gagal pula. Kalau memaksa masuk, sebelum berjumpa dengan Kainarok ia tentu menghadapi para pengawal dan dikeroyok. Melihat ini, ia menjadi semakin sedih dan menangis lahulandari dan di bawah pohon asam di tepi jalan, Tidak jauh dari gedung besar itu, tiba-tiba muncul bayangan seorang laki-laki yang datang menghampiri wulandari. Siapakah engkau dan mengapa menangis di sini? Tanya suara laki-laki itu, suaranya halus dan bayangan laki-laki itu kelihatan gagah. Melihat ada orang menegurnya, wulandari cepat meloncat berdiri siap untuk Mendam perat laki-laki yang berani menegurnya. Akan tetapi begitu ia berdiri dan berhadapan dengan orang itu, Cahaya bulan menerangi wajah mereka dan keduanya terkejut. Keduanya saling mengenal karena laki-laki itu bukan lain adalah Pramudento, Puteraki Kebosoro, Ketua Hastorudiro. Ah, kiranya, Andika, dia jenggulan dari kata Pramudento agak gagap karena heran dan juga girang, Sejak pertama kali jumpa dengan wulandari, Dia memang tertarik sekali kepada darah hitam manis yang lincah jenaka dan gagah perkasa ini. Apakah yang telah terjadi, dia jenggulandari? Kenapa Andika menangis di tengah malam seperti ini dan di tempat ini duka timbul karena ibadiri? Pikiran yang mengingat-ingat hal-hal yang tidak menyenangkan hati, Seolah-olah berubah menjadi tangan yang meremas-remas hati sehingga timbulah perasaan langsa dan duka, Mendorong air matu yang keluar bercucuran. Dalam keadaan duka, ibadiri membutuhkan hiburan akan tetapi kalau datang hiburan dari orang lain, Dengan kata-kata yang mengandung ibadiri menjadi semakin membesar dan mendatangkan keharuan yang mendorong lebih banyak lagi keluarnya air mata. Mendengar pemuda perkasa itu menyebutnya diajeng, Dengan ucapan yang bernada halus dan penuh perhatian dan iba, Mulandari merasa semakin nelangsa saja, dan ia pun menagis lagi. Padahal, ketika melihat ada orang muncul tadi, Ia telah menghentikan tangisnya dan dalam keadaan siap-siaga menghadapi lawan. Kini ia menangis lagi, terseduh sedang dan menutupi mukanya tanpa menjawab pertanyaan pramudento. Pemuda itu cukup bijaksana untuk membiarkan Mulandari menyalurkan perasaan. Dukanya lewat tangisnya. Setelah tangis itu agak merda, Dia pun mendekat dan diam-diam mengagumi keindahan rambut yang hitam lebat itu, Leher yang berkulit kehitaman namun halus lembut dan indah bentuknya itu, Lalu berkata halus. Dia jeng Mulandari, Di dunia ini tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi, Asalkan hati kita sabar. Kesabaran akan membuat kita tanang dan dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Karena itu, bersabarlah dan tahan air matamu, Dia jeng, Mendengar ucapan yang bijaksana itu Mulandari menghentikan tangisnya, Mengusap air matanya dan ia pun mengangkat muka memandang. Wajah Pramudento memang ganteng, tampan dan gagah maka di bawah sinar bulan Purnama, Wajah itu nampak anggun dan menarik sekali. Ia pun mengangguk. Bagaimanapun juga Pramudento ini adalah putra ketua Hasturudiro, Jadi derajatnya tak jauh berbeda dengan ia sendiri yang menjadi putri ketua Sabuk Tembogo. Kedua perkumpulan itu memiliki sifat yang tak jauh berbeda, Keduanya adalah perkumpulan orang-orang gagah yang mengandalkan kepandayan dan kekerasan, Kadang-kadang untuk memaksakan kehendak seperti biasa watak jagoan-jagoan. Maafkan kelemahanku dan, terima kasih, Akhirnya Mulandari dapat juga berkata setelah hatinya tenang kembali. Pramudento tersenyum, maklum bahwa senyumnya yang membuka bibir. Memperhatikan deretan giginya yang putih rapi tentu akan mampu memikat hati setiap orang wanita, Dan dia pun duduk di tepi jalan, di atas sebongkah batu. Nah, begitu lebih baik, dia jeng. Kalau Andika percaya kepadaku, ceritakanlah apa yang telah menjadi ganjalan hatimu, Dan aku berjanji akan membantumu, dia jeng, Membantu untuk mendatangkan penerangan dalam kegelapan dan menyingkirkan ganjalan dalam hatimu, Paamudento memang terkenal pandai merayu dan sudah berpengalaman menghadapi wanita, Maka Mulandari yang masih belum berpengalaman itu segera tertarik dan diam-diam dia harus mengakui bahwa Pemuda ini memang menyenangkan sekali, sikapnya manis budi dan tentu melindungi. Dan ia pun teringat bahwa Paamudento memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, jauh lebih tinggi darinya, Maka kalau pemuda ini mau membantunya, tentu akan lebih mudah baginya untuk membunuh musuh besarnya, yaitu Kainarok. Tentu saja aku percaya kepadamu, Kakang Paamudento, karena pemuda itu menyebutnya diajeng, Ia pun merasa tidak enak kalau harus menyebut namanya begitu saja padahal jelas bahwa pemuda ini lebih tua darinya. Aku menangis karena putus harapan melihat betapa penjagaan di rumah perwira Kainarok demikian kuatnya sehingga sukar bagiku untuk menembusnya, Pramudento memandang tajam, matanya agak terbelalak karena ada merasa, heran mendengar. Eh ha ha, apa maksudmu? Maka Andika ingin menembus penjagaan para pengawal Kainarok Wulandari memandang dengan ragu, kemudian menarik napas panjang. Biarlah aku mengaku saja, karena bukankah kita berdua sama-sama anak seorang ketua perkumpulan yang beraliran sama? Teru terang saja, malam ini aku ingin membunuh Kainarok. Ah Pramudento benar-benar terkejut, akan tetapi hatinya semakin tertarik. Kenapa kalau aku boleh tahu sebabnya mendiang ayahku tewas karena olah Kainarok? Ayah sedang menderita sakit ketika Kainarok datang dan menantangnya bertelahi. Kainarok datang untuk membunuh ayah, untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, karena ayahnya memang dibunuh oleh ayahku, karena ayahnya berjina dengan ibu tiriku. Memang dia tidak langsung membunuh ayah, akan tetapi karena perkelahian itu, maka penyakit ayah semakin parah dan ayah meninggal dunia. Kuanggap Kainarok biang keladik kematian ayah, maka malam ini aku ingin membunuhnya. Melihat penjagaan demikian ketat, aku menjadi putus asa dan saking sedihku, aku menangis di sini. Pramudento mengangguk-angguk dan dia menatap wajah yang amat manis itu. Sepasang matanya mengeluarkan sinar aneh, mulutnya tersenyum dan wajahnya berseri. Akan tetapi semua perubahan wajah ini tidak nampak nyata oleh wulan dari karena hanya diterang cahaya bulan yang redup dan pulcat. Ahaha, memang sudah sepatutnya kalau engkau membunuh musuhmu itu, dia jeng. Wulan dari. Dan jangan khawatir, aku akan membantumu. Mengingat bahwa kita sealiran, engkau putri tunggal ketua Sabuk Tembogo dan aku putra tunggal ketua Hasturudiro, sudah sepatutnya kalau kita saling bantu. Aku akan membantumu sampai berhasil, kalau perlu dengan taruhannya waku ah. Terima kasih, kakang Pramudento, terima kasih. Engkau sungguh baik sekali, wulan dari berkata dengan hati yang merasa lega. Ia jadi baru saja kehilangan Joko Handoko yang dicintainya, akan tetapi agaknya para dewa tak menaruh hati iba kepadanya karena segera bertemu dengan seorang pemuda yang demikian baiknya dan suka membantunya. Sehingga ia boleh mengharapkan keinginannya membunuh Kainaro terkabul. Ah, tidak sama sekali, dia jeng. Kita memang sudah selayaknya kalau bantu-membantu. Akan tetapi, menghadapi Kainaro kita tidak boleh sembrono. Dia adalah seorang perwira tinggi yang mempunyai pasukan yang kuat, maka kalau kita menyerang ke rumahnya, hal itu selain berbahaya, juga sukar sekali dapat berhasil. Kita harus menggunakan akal, memancing dia keluar atau menunggu sampai dia keluar seorang diri. Ini berulah kita melakukan penyergapan. Dengan tenaga kita berdua, aku yakin engkau akan dapat dengan mudah membunuhnya untuk membalas dendam. Mulan dari mengangguk-angguk, dapat menerima pendapat yang memang dianggapnya masuk akal ini. Baiklah, aku akan menuruti nasihatmu, Kakang. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Ia memang sedang bingung, tak tahu harus berbuat apa setelah ia melepaskan diri dari pimpinan Joko Handoko. Pemuda itulah yang biasa menjadi pembimbingnya, yang menentukan apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi sekarang ia seorang diri saja di dunia ini. Sebelum bertemu dengan Joko Handoko, ia pun sendirian dan sudah terbiasa hidup berkelana seorang diri. Akan tetapi setelah bertemu dengan pemuda itu, ia bersandar sehingga kini, setelah kehilangan sandaran dan berdiri sendiri lagi, ia merasa canggung. Marilah ikut bersamaku, dia jeng. Membunuh Kainarok merupakan urusan besar, dan agar hasilnya dapat pasti, kita harus minta bantuan guruku. Kebetulan sekali, guruku, yaitu Ki Ageng Marmoyo, baru saja datang dari Gunung Bromo dan dengan bantuan beliau, biar Kainarok sakti dan dibantu orang banyak sekalipun, pasti tidak akan terbunuh olehmu. Mari kita menemui guruku, tinggal di tempat rahasia kami sambil menanti saat yang baik, yaitu munculnya Kainarok di tempat terbuka sendirian saja, karena tidak mengetahui jalan yang lebih baik. Mulan dari mengangguk dan setuju saja lalu mengikuti Pramudento yang membawanya pergi keluar kota Tumapel, ke sebuah pondok yang berdiri terpencil di lereng bukit yang penuh dengan hutan lebat. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali baru mereka tiba di situ dan ulan dari diajak menghadap kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih. Kakek ini tinggi kurus, rambut, kunis dan jenggotnya sudah putih semua. Jenggotnya berjuntai sampai ke dada. Inilah Ki Ageng Marmoyo, seorang pendeta bertapa di lereng Gunung Bromo. Kakek ini beragama Hindu Trimurti, dan dia ala Guru Pramudento, seorang yang sakti dan menjadi hamba-hamba setia dari kerajaan Daha. Kakek ini masih sealiran dengan Begawan. Sarutomo dan Begawan Buyutuwanang, bahkan masih sahabat karib. Hanya bedanya, kalau dua orang Begawan itu masih suka mencari kedudukan mulia untuk menyenangkan hatinya, Ki Ageng Marmoyo lebih suka mencari kedamaian hati di lereng Gunung. Akan tetapi sebagai sahabat karib orang-orang seperti Begawan Sarutomo dan Begawan Buyutuwanang, tentu saja Ki Ageng Marmoyo ini pun tergolong orang yang belum bebas daripada nafsu untuk mencari kesenangan bagi diri sendiri, walaupun jalan yang ditempuhnya untuk mencari kesenangan itu berbeda dari dua orang rekannya. Ki Ageng Marmoyo mengangguk-angguk ketika menerima sembah penghormatan wulandari, sepasang matanya yang masih terang itu bersinar-sinar dan diam-diam-diam melempar senyum kepada muridnya yang memiliki seorang kawan yang demikian manis dan gagahnya. Ohoho, jadi engkau putri ketua sabuk tembogo? Bagus, Agus, jadilah sahabat baik pramudento, kalian cocok sekali untuk bekerja sama, hehehe kakek itu berkata sambil terkekeh. Diam-diam mulandari merasa heran dan tidak senang kepada kakek ini. Sikapnya sama sekali tidak halus seperti para pertapa yang saleh dan sinar matanya itu masih demikian panas ketika menjelajahi wajah dan tubuhnya, seperti matu orang muda yang penuh nafsu saja. Akan tetapi karena kakek ini gurunya pramudento dan ia tahu bahwa kia geng marmoyo ini sakti sekali ia pun mengambil sikap hormat. Siang hari itu, melihat betapa wulandari nampak pucat dan lelah pramudento mempersilahkan gadis itu untuk beristirahat di dalam sebuah kamar di pondok itu. Kamar sederhana akan tetapi dengan sebuah pembaringan kayu yang sederhana karena ia benar-benar merasa lelah sekali. Kedukaan yang dideritanya semalam amat melelahkan dan ia pun cepat tidur pulas. Hal ini amat perlu baginya karena ia harus dapat memulihkan tenaganya. Setelah kini ia bertemua dengan pramudento, rasa nyeri di hatinya agak terobati, maka ia pun dapat tidur dengan nyenyak sekali. Setelah hari sore, barulah gadis ini terbangun dari tidurnya. Setelah mandi di sebuah anak sungai dalam hutan yang airnya jernih, wulandari menemukan dirinya kembali dan ia pun sudah tenang dan tenaganya sudah pulih. Ia pun tidak berduka lagi kecuali kalau teringat kepada Joko Handoko dan Puspol Rini, ia merasa jantungnya seperti tertusuk. Akan tetapi agaknya pramudento tidak ingin melihat ia berduka terus. Setelah selesai mandi dan kembali ke pondok, pemuda itu menyambutnya dengan wajah riang. Bopo guru dan aku ingin sekali menjamu kehadiranmu dengan sedikit hidangan yang terkesan dari dusun yang berdekatan, dia jeng wulandari, ah, tidak perlu repot-repot, kakang pramudento. Tidak repot. Apakah engkau belum merasa lapar-lapar diingatnya akan hal ini, tiba-tiba saja betapa wulandari merasa betapa perutnya memang lapar sekali. Semalam ia membuang banyak tenaga lahir batin, dan sehari ini pun tidur dan belum lapar, dan biarlah nanti kemasakan untuk kalian. Pramudento tersenyum dan kembali wulandari harus mengagumi pemuda itu. Demikian gantengnya kalau tersenyum, lenyap bayangan yang agak angkuh itu dan nampak ramah bukan main. Tidak usah sungkan, dia jeng. Sudah ku beli dari dusun dan kini bopo guru sudah menanti. Mari kita makan bersama, biarpun merasa sungkan sebagai seorang tamuanita, masih muda pula, harus menjadi beban cuan rumah, terpaksa wulandari mengikuti pramudento masuk ke dalam pondok. Benar saja, di ruangan pondok itu, kia geng marmoyo sudah duduk dan di depannya, di atas tikar, nampak hidangan nasi tumpeng berikut segala lauk pauknya. Dan nasi, itu pun masih mengerpul. Melihat ini, wulandari diam-diam menelan ludahnya. Hehehe, engkau nampak cantik sekali dengan rambutmu yang basah kuyuk itu, anak baik, kata kia geng marmoyo. Mari, mari makan bersama, wulandari mengerutkan alisnya. Tidak sopan kalau saya ikut makan bersama, ayang, katanya lembut. Biarlah silahkan yang makan berdua bersama pramudento, nanti saja akan makan sendiri setelah Andika berdua selesai, pada zaman dahulu itu, memang wanita selalu harus jatuh di belakang. Ah, dia jeng, jangan sungkan-sungkan. Marilah kita makan bersama agar lebih sedap, kata pramudento membujuk. Benar, di dalam pondok ini hanya kita bertiga, kenapa makan saja tidak bersama-sama. Pula, pramudento membeli nasi tumpeng ini memang untuk menyambut kehadiranmu, wulandari. Karena itu seyogianyalah engkau tidak menolak ajakannya untuk makan bersama. Wulandari adalah seorang gadis yang sejak kecil digembleng dengan kegagahan, tidak malu-malu seperti gadis kebanyakan di zaman itu, maka ia pun tidak sungkan-sungkan lagi dan segera menghadapi hidangan itu bersama ki ageng marmoyo yang duduk di samping kanannya dan pramudento yang duduk di sebelah kiri. Wulandari makan tanpa ragu-ragu lagi karena memang perutnya lapar, dan hidangan itu pun lezat dengan nasi putih masih hangat. Beberapa macam sayur dan gudangan, ikan panggang dan gading ayam goreng, ia makan dengan bernafsu dan lahap. Malam nanti aku akan pergi melakukan penyelidikan kapan kiranya Keh Narok keluar sendirian, dia jeng. Kalau sudah ada ketentuan, kita akan menghadapinya, dan Bopo Guru akan membantu kita, hahaha, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, Keh Narok tidak akan terlepas dari tanganmu, Wulandari, kata kakek itu sambil terbahak senang. Mereka makan dan minum air manis dari pohon aren. Wulandari tidak begitu suka dengan minuman yang agak masam ini, akan tetapi karena darah ini merasa sungkan terhadap tuan rumah, diminumnya juga minuman itu dalam takaran yang agak banyak. Dan setelah mereka selesai makan, Wulandari merasa kepalanya agak pening. Uhaha, kepalaku menjat pening. Kakang Pramudento ia mengaduh sambil memijit-mijit pelipis kepalanya. Ah, itu akibat minuman aren, dia jeng. Memang agak tua minuman itu, akan tetapi tidak mengapa, kalau dipakai tidur-tiduran, Tentu kepeningan itu akan segera hilang, kata Pramudento. Sementara itu Ki Ageng Marmoyo terdengar tertawa terkekeh-kekeh. Wulandari bangkit berdiri, akan tetapi menjadi terhuyung dan agaknya ia akan terjatuh lagi, kalau saja tidak ada Pramudento yang cepat merangkul pundaknya. Hati-hati, dia jeng. Mari kuantar engkau ke kemarmu. Engkau harus beristirahat, dan tentu akan enak kalau dipakai rebahan, berkata demikian, Pramudento mempererat rangkulannya. Terjadi keandahan pada diri Wulandari. Dalam keadaan biasa, tentu ia akan marah sekali melihat kenyataan betapa Pramudento merangkul pundak dan lehernya, bahkan merangkul terlalu ketat dan mesra. Akan tetapi aneh, ia sama sekali tidak marah, bahkan jantungnya berdebar dan ia merasa senang sekali, aman dan mesra sehingga ia bahkan menyandarkan kepalanya di dada pemuda yang menuntunnya ke dalam kamarnya. Setelah mereka memasuki kamar, diiringi suara ketawa terkekeh dari Ki Ageng Marmoyo, Wulandari merasa seperti tenggelam ke dalam laut kemesraan yang amat nikmat dan membuatnya tidak ingat akan apa-apa lagi. Ia bahkan tertawa lirih ketika Pramudento memeluk dan menciumnya, ia seperti hanyut dalam gelombang kemesraan yang membuatnya mabok. Ia merasa seperti melayang-layang di angkasa, takut kalau terbanting dan jatuh maka ia pun hanya menurut saja di bawah melayang-layang oleh Pramudento yang ada saat itu merupakan satu-satunya orang yang menolongnya, menyelamatkannya, dan menyenangkan hatinya. Kepeningan kepalanya terasa nyeri dan menyiksa kalau dilawannya, akan tetapi kalau ia membiarkan tanpa perlawanan, menyerahkan diri sepenuhnya, kepeningan itu menghanyutkan dan menimbulkan kenikmatan yang merenggut kesadarannya. Mulan dari merintih lirih dan membuka kedua matanya. Kepalanya terasa sedikit pening, akan tetapi kesadarannya sudah pulih. Ia terkejut mendengar suara orang mendengkur di sisinya dan dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat Pramudento rebah di sisinya, terlantang dan mendengkur, hampir telanjang bulat. Dan ia menahan jeritnya dengan tangan kiri menutup mulutnya keras-keras ketika ia melihat betapa keadaan dirinya sendiri tidak jauh bedanya dengan keadaan Pramudento. Bagaikan disengat kalah jengking, ia pun melompat turun dari pembaringan, memunguti pakaiannya yang berserakan di atas lantai. Ketika ia membungkuk untuk mengambil kembannya, ia melihat bahwa di bawah pembaringan itu terdapat sebuah dian minyak kelapa dengan apinya yang kecil dan tenang, sebuah cermin, telur ayam dan kembang setaman. Ia terbelalak memandang kesemuanya itu dan teringatlah ia akan semua peristiwa yang terjadi semalam. Kembali ia menahan jeritnya. Ia telah ternoda. Ia telah menyerahkan dirinya kepada Pramudento, bukan diperkosa, melainkan secara sukarela karena ia seperti mabok dan tidak ingat apa-apa lagi di saat itu, dan kini ia tahu bahwa ia menyerahkan diri karena ia berada di awah pengaruh ilmu hitam yang dipasang oleh Pramudento atau mungkin sekali oleh Ki Ageng Marmoyo, guru pemuda itu. Dengan kedua tangan menggigil Wulandari mengenakan pakaiannya, sejadi-jadinya air matanya bercucuran akan tetapi ditahannya agar tidak ada suara keluar dari mulutnya yang dapat membangunkan Pramudento yang masih mendengkur. Kemudian, melihat keris pusaka Nogo Pasung mengeletak di dekat bantal, ia cepat menyambarnya, menghunus keris pusaka dan dengan kebencian dan kemarahan memuncak, ia pun lalu menusukan keris pusaka itu dengan kekuatan sepenuhnya ke arah dada Pramudento yang masih tidurnya. Cepat, audah, hanya satu kali Pramudento mengeluarkan suara lemah ini, matanya terbelalak bingung, kemudian dia pun terkulai lemas dan tewas tak lama kemudian. Wulandari mencabut keris ini dan melompat ke belakang melihat darah munkrat dari dada Pramudento. Barulah dia sadar akan perbuatannya dan merasa ngeri. Kemudian, dengan keris pusaka masih di tangan ia lalu membuka pintu dan meloncat keluar dari dalam kamar, terus lari keluar dari dalam kamar, terus lari keluar dari pondok itu ke dalam kegelapan sisa malam dan larilah ia tanpa tujuan, asal menjauhi pondok itu. Ia berlari sambil terisak dan keris pusaka Nogo Pasung masih di tangan kanannya. Hari masih pagi sekali, walaupun sinar matahari yang masih berada di bawah hufuk timur sudah mulai mengusir kegelapan malam dan mendatangkan pertanda bahwa kegelapan akan menghilang, namun cuaca masih remang-remang ketika Wulandari berlari sambil menangis itu. Karena berlari dengan pikiran tidak karuan, kacau dan hampir buta oleh tangis, dalam cuaca yang masih gelap pula, di atas tanah yang asing bagi kakinya, ketika ia meloncati sebuah jurang kecil ia pun terserimpet dan jatuh tersungkur. Untung tubuhnya terlatih sehingga dalam keadaan terjatuh, ia masih sempat memegang keris Nogo Pasung dan ia cepat bergulingan sehingga tubuhnya tidak terbanting keras. Ketika ia bangkit berdiri, di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang kelihatannya terheran-heran melihat tingkahnya. Namun, dengan Matthew, terhalang air Matthew melihat laki-laki berdiri di depannya, Wulandari sudah meloncat ke depan dan keris Nogo Pasung yang haus darah itu meluncur ke arah dada orang itu, siap untuk minum darah segar. Dia jeng Wulandari laki-laki itu dengan gerakan kaki yang ringan sekali mengelak, lalu menangkap lengan kanan Wulandari yang memegang keris. Mendengar suara ini, Wulandari membelalakan Matthew dan ternyata yang diserangnya adalah Joko Handoko. Kakang ia mengeluh dan air matanya makin membanjir. Koma kakang, uhuhuhuhuuu. Dia jeng Wuland Joko Handoko berseru dan keduanya saling dekap. Wulandari menangis sampai mengguguk sambil menyandarkan kepala dan menyembunyikan mukanya di dada Joko Handoko yang mengelus rambutnya dan menepuk-nepuk pundaknya. Dia membiarkan gadis itu menangis sampai puas, barulah dia bertanya. Apakah yang telah terjadi, Wulan? Mari kita duduk dan kau ceritakan semuanya kepadaku. Wulandari masih terisak-isak ketika dengan lambut Joko Handoko mendorongnya sehingga mereka berdiri berhadapan. Akan tetapi Wulandari tidak mau duduk, melainkan berdiri dengan muka ditundukan dan pundaknya masih terguncang oleh tangis. Joko Handoko diam-diam merasa khawatir dan terkejut ketika melihat Nogo pasung di tangan Wulandari, keris pusaka itu telanjang dan mengeluarkan hawa yang mengiriskan. Aku, aku baru saja membunuh. Pramudento, katanya dengan suara terputus-putus. Joko Handoko terbelalak kaget. Tapi kenapa dia telah menodaiku kata Wulandari dan tiba-tiba saja sikapnya berubah keras dan beringas, seolah-olah bayangan bahwa dirinya ternoda itu membuat kemarahannya bangkit kembali. Joko Handoko semakin kaget mendengar ini. Tapi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah engkau pergi untuk membunuh Kenaro Kakang Joko? Kau, kau maafkan aku. Aku, aku tidak tahan Kakang dan Bakayu Dewi di taman itu, maka aku lalu teringat akan kematian ayah dan aku ingin membalas dendam. Keris pusaka Nogo pasungku bawa. Di jalan aku bertemu dengan Pramudento yang membujuku katanya hendak membantuku. Aku diajak pergi ke pondoknya dan diperkenalkan dengan burunya, Ki Ageng Marmoyo. Kami lalu makan dan minum dan aku, aku menjadi pening, lalu, lalu Pramudento membawaku ke kamar, aku seperti tidak ingat apa-apa lagi, dan, dan dia menodeku. Paginya, aku melihat bunga setaman di kolong pembaringan, tentu aku digunak-gunai. Aku marah dan membunuh Pramudento yang masih tidur, dan aku lari, Kakang. Huhu, aku, aku telah ternoda dan tidak ada artinya lagi hidup ini bagiku, Kakang Joko Handoko bergerak cepat sekali, menangkap lengan kanan Wulan Dari dan dengan menggunakan tenaganya dia berhasil merampas keris pusaka Nogo pasung yang tadi hendak dipergunakan gadis itu untuk membunuh diri. Wulan. Jangan berlaku bodoh. Membunuh diri bukan jalan yang terbaik bentak Joko Handoko dengan muka pucat. Kakang Joko Wulan Dari menjerit dan menubruk pemuda itu, kembali ia menangis sesengguhkan di dada Joko Handoko. Pemuda itu cepat menyelipkan keris telanjang itu di pinggangnya, lalu menghibur Wulan Dari. Dia jeng Wulan, segala yang terjadi dan menimpa diri kita di dunia ini sudah ada garisnya. Kita harus berani menghadapinya betapa pahitnya pun. Yang tidak berani menghadapi kepahitan hidup adalah seorang pengecut, dan aku yakin engkau bukanlah seorang pengecut. Hidup merupakan serangkaian peristiwa yang sambung-sinambung, membiarkan diri hanyut dan jatuh hanya oleh satu di antara serangkaian peristiwa itu sungguh merupakan kebodohan. Sadar dan tenanglah, Wulan, kehidupan ini masih panjang dan ceritanya belum habis untuk dirimu. Terang dan gelap silih berganti. Jangan tak kabur kalau sedang terang dan jangan putus asa kalau sedang gelap, akan tetapi, Kakang, apa artinya hidupku ini setelah kehilangan engkau lalu kehilangan harga dari Kualan Dari mengeluh dan Joko Handoko merasa terharu sekali. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa gadis itu kehilangan dia, berarti gadis ini mencintainya, seperti yang telah diduganya. Dia jeng Wulan, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa engkau kehilangan diriku dia berhenti sejenak dan menimbang-nimbang dalam hatinya. Harus diakuinya bahwa dia sangat suka kepada gadis ini, bahkan mencintainya, akan tetapi sebagai seorang pria, dia lebih tertarik dan lebih mencintai Dewi Puspor ini. Terhadap Wulan Dari, cintanya lebih condong kepada cinta seorang kakak atau seorang sahabat baik, walaupun harus diakuinya bahwa jarang ada gadis seperti Wulan Dari yang manis sekali, lincah, jenaka dan juga memiliki kepandayan tinggi. Kakang, engkau, engkau telah menjadi milik Mbak Kayu Dewi, hem, apakah andai kata benar demikian, berarti engkau kehilangan aku, dia jeng? Kita masih dapat berhubungan dengan baik, menjadi saudara, atau sahabat yang paling baik. Dan jangan katakan bahwa perbuatan terkutuk yang dilakukan Pramodento terhadap dirimu berarti melenyapkan harga dirimu dan kehormatanmu. Dalam pandanganku, engkau masih tetap Wulan Dari yang gagah perkasa dan patut dikagumi dan dihormati, tiba-tiba Joko Handoko menarik Wulan Dari ke samping dan cepat memandang penuh selidik ke depan. Wulan Dari ikut memandang dan ternyata yang muncul dengan berlari cepat adalah Ki Ageng Marmoyo. Kakek itu nampak marah sekali, matanya mencorong dan begitu melihat Wulan Dari, dia lalu menggosok kedua tangannya dan nampaklah asap tebal mengepul di antara kedua tangannya. Itulah tapak Bromo, ajib pukulan yang amat hebat, yang berhawap panas dan ampuhnya menggiriskan. Babo-babo, perempuan iblis. Biar engkau akan lari ke neraka sekalipun akan tetap ku kejar sampai dapat. Engkau telah berani membunuh muridku si Pramudento. Engkau harus menebus dosamu itu dengan badan dan nyawa. Badan dan nyawanya harus kau serahkan ke dalam tanganku. Menyerahlah, atau kalau tidak, kepalamu akan hancur oleh tanganku. Joko Handoko maklum bahwa kakek ini amat sakti, jauh terlalu tangguh bagi Wulan Dari. Maka dia pun lalu melangkah maju melindungi Wulan Dari dan membungkuk dengan semblah hormat. Sadu-sadu-sadu, semoga para dewa tak memberkai orang yang penyabar. Paman Panembahan, harap suka bersabar dan dapat melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi. Memang harus diakui oleh dia jeng Wulan Dari bahwa ia telah membunuh Pramudento, akan tetapi hal itu dilakukannya karena ia gelap. Mete saking marah dan sakit hatinya karena Pramudento telah menodainya ki ageng Marmoyewa agaknya baru sekarang melihat Joko Handoko. Ia mengerutkan alisnya dan memandang dengan mata mencorong. Dia seorang sakti dan dapat melihat bahwa pemuda ini seorang yang berisi, maka ia pun cepat membentak. Orang muda, siapakah Handika yang berani mencampuri urusan antara aku dan perempuan ini nama saya Joko Handoko, Paman Panembahan. Saya tidak mencampuri urusan, melainkan harus memeladi ajeng Wulan Dari yang menjadi sahabat baik saya. Ia telah bercerita tentang peristiwa dengan Pramudento dan A tidak bersalah, harapankah dapat mempertimbangkannya dengan bijaksana, Pramudento tidak menodainya, tidak memperkosanya. Adalah perempuan ini sendiri yang tergila-gila kepada Pramudento dan menyerahkan dengan sukarela, bohong. Kau pendekta palsu tak perlu menyebar fitnah dan kebohongan. Setelah makan dan minum aku menjadi pening dan tidak ingat apa-apa lagi, dan apa artinya kembang setaman, dian, telur dan cermin di bawah pembaringanku itu. Engkau atau muridmu telah mempergunakan pembius dalam makanan atau minuman, dan menggunakan guna-guna untuk melumpuhkan aku ki ageng Marmoyo menjadi semakin marah. Tentu saja dia tahu bahwa muridnya menguasai gadis dengan bantuan guna-guna darinya, akan tetapi untuk mengakui hal itu dia merasa malu. Tak perlu banyak cerewet, cepat menyerah atau kepalamu akan kuhancurkan sekarang juga bentaknya sambil melangkah maju. Pendeta Jahanam. Biar kau bunuh seribu kalipun aku tidak sudi menyerah kepadamu. Wulandari lalu membentak marah. Keparat ki ageng Marmoyo melangkah maju, tangan kanannya menyambar dan hawa amat panasnya menyambar ke arah wulandari, disertai bunyi yang berdesing seperti sambaran pedang tajam. Joko Handoko terkejut. Serangan itu merupakan serangan maut yang amat keji dan dia tahu betapa kuatnya tangan maut itu. Maka dia pun berseru nyaring dan meloncat ke depan langsung menangkis dengan lengan kirinya sambil mengerahkan tenaga sakti Nogo Pasung. Wuuut, desakibat benturan kedua lengan itu, tubuh Joko Handoko terpental sampai dua meter ke belakang, akan tetapi tubuh kakek itu pun terhuyung. Hal. Ini amat mengejutkan ki ageng Marmoyo dan dia memandang kepada pemuda itu dengan lebih teliti. Tak disangkanya pemuda itu memiliki tenaga yang demikian kuatnya. Di lain pihak, Joko Handoko kini yakin bahwa lawannya benar-benar tangguh dan memiliki ilmu pukulan ampuh, maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun mencabut keris pusaka Nogo Pasung dari pinggangnya. Babo-babo agaknya Carrie ini yang telah dipergunakan untuk membunuh muridku. Sekarang aku akan membunuh kalian dengan keris ini pula bentaknya dan dia pun menerjang dengan ganasnya. Terjangan itu disambut oleh Joko Handoko dengan sama kerasnya pula, mempergunakan keris dan aja Nogo Pasung yang ampuh. Berkali-kali terjadi benturan dua tenaga sakti yang dasyat yang membuat keduanya terlempar ke belakang. Kan tetapi, karena Ki Ageng Marmoyo dapat merasakan betapa hawa keris pusaka itu amat ampuh maka dia pun tidak berani mengadu kedua tangannya dengan keris secara langsung. Hal ini membuat gerakannya menjadi kaku dan tidak leluasa karena dia harus selalu mengelak dari sambaran ujung keris yang mengandung tenaga dasyat itu. Setelah lewat 30 jurus lebih, usia tua menentukan perkelahian yang seimbang itu. Ki Ageng Marmoyo mulai terengah-engah kehabisan nafas dan dengan sendirinya, tenaga dan kecepannya pun banyak berkurang. Untung baginya bahwa Joko Handoko memiliki batin yang bersih dan tenang, sehingga dalam keadaan seperti itu pemuda ini masih selalu teringat bahwa dia tidak akan sembarangan membunuh orang. Ki Ageng Marmoyo tidak bermusuhan dengannya, dan kalau kakek ini marah adalah Karena kematian muridnya, sehingga kemarahannya itu merupakan hal yang wajar dan dapat dimaafkan. Kakek itu pun tahu diri. Setelah nafasnya hampir putus dan dia belum juga mampu mengalahkan Joko Handoko Walaupun dia telah mengerahkan kekuatan ilmu hitamnya untuk mempengaruhi pemuda itu tanpa hasil, dia pun lalu mengeluarkan teriakan panjang karena kecewa dan dia pun meloncat jauh ke belakang dan melaikan diri tanpa pamit lagi. Hmm, berbahaya sekali. Kakek itu sungguh memiliki kesaktian yang hebat, kata Joko Handoko sambil menyimpan kerisnya, lalu dia menoleh kepada Wulan dari yang sejak tadi hanya nonton saja karena maklum bahwa tingkat kepandainya masih terlampau rendah untuk mencampuri perkelahian itu. Dia Jeng Wulan, marilah engkau ikut bersamaku kembali ke rumah kan Jeng Senopati Pamungkas. Mereka sekeluarga menanti-nanti kembalimu kesana, wajah Wulan dari berubah merah. Kesana? Ahaha, aku, aku tidak berani, aku malu kakang, keluhnya. Joko Handoko memegang kedua pundak gadis itu, ditegakannya tubuh itu dan diangkatnya muka itu dengan menyentuh dagunya. Dia Jeng Wulan, pandanglah aku. Tidak percayakah engkau kepadaku bahwa hal ini yang terbaik yang dapat kau lakukan? Engkau seperti adikku sendiri, engkau lah orang yang akan kublah kalau sampai engkau diganggu orang lain. Kemana larinya kegagahanmu? Marilah, tenangkan hatimu dan ikutlah bersamaku, kembalilah ke rumah paman Senopati Pamungkas. Mereka semua sayang kepadamu, dia Jeng, dan mereka semua cemas melihat kepergianmu, akhirnya Wulan dari dapat dibujuk oleh Joko Handoko dan mereka pun kembali ke Tumapel, ke rumah Senopati Pamungkas. Tentu saja kembalinya Wulan dari ini disambut dengan gembira oleh keluarga itu apalagi ketika mereka mendengar bahwa Wulan dari tidak atau belum sampai membunuh Kainarok. Pertemuan mengharukan terjadi antara Wulan dari dan Dewi Puspor ini. Dua orang gadis ini berdiri berhadapan, saling berpandangan tanpa kata karena pandang mati mereka saja sudah mengeluarkan seribu satu macam kata. Dua pasang metah yang sama indah dan benihnya itu kemudian perlahan-lahan menjadi basah dan Wulan dari menjerit lirih sambil lari merangkul Dewi Puspor ini. Mbak Kayu Dewi, Wulan-Wulan dari menangis sesenggukan dan Puspor ini juga bercucuran air mata, lalu ia merangkul leher Wulan dari dan ditariknya dengan lambut memasuki kamar mereka. Senopati Pamungkas dan istrinya hanya dapat memadang dengan penuh keharuan, dan Joko Handoko merasa lega bahwa di antara dua orang gadis itu tidak timbul kebencian seperti yang dikhawatirkannya. Anak Mas Joko Handoko, menurut pendapat kami, sebaiknya kalau engkau cepat pulang dan memberitahukan ibu dan ayah tirimu untuk segera datang bersamamu ke sini melakukan pinangan itu. Baru lega hati kami kalau hal itu terlaksana, anak mas, baiklah, akan saya lakukan perintah itu, Kanjeng Paman, jawab Joko Handoko. Dia tidak mau bercerita tentang peristiwa memalukan yang menimpa diri Wulan dari. Akan tetapi saya ingin pergi mencarikan Jeng E yang empu gandring lebih dahulu untuk mengunjungi beliau, selagi Joko Handoko bercakap-cakap dengan Senopati itu dan istrinya, di dalam kamar terjadi percakapan yang menarik antara Wulan dari dan Pusporini. Sambil merangkul mereka memasuki kamar dan setelah menutupkan daun pintu, Pusporini mengajak. Wulan dari duduk berdampingan di atas pembaringan. Wulan, apa yang kau lakukan itu sungguh terlalu terburu nafsu, adikku. Kalau aku yang menjadi penghalang kebahagianmu, bakayumu ini bersedia untuk mengalah, Wulan. Biarlah aku mundur agar engkau dapat hidup berbahagia dengan dia, ucapan itu keluar dengan suara yang jujur dan setulusnya. Wulan dari merangkul dan menciumi pipi Pusporini yang masih basah. Ia merasa malu sekali. Kiranya putri Senopati ini memiliki hati yang amat mulia. Tidak, Mbak Kayu Dewi. Tidak ada urusan kalah-mengalah dalam hal ini. Dia mencintaimu seorang, dan Mbak Kayu juga cinta padanya. Ada pun aku, ah, aku tak tahu diri. Aku akan pulang saja untuk mengurus Sabuk Tambogo, karena setelah banyak mengalami hal-hal yang hebat, aku ingin menjaga, agar Sabuk Tambogo jangan sampai terbawa dalam kesusatan. Tugasku masih banyak, Mbak Kayu Dewi, dan aku tidak ingin menjadi lemah dan cengeng. Kini Pusporini yang menciumi pipi yang agak pucat dari Wulan Dari. Dia jeng Wulan, hatiku takkan pernah tenteram kalau aku membiarkan engkau merana karena kegagalanmu ini. Engkau tidak akan patah hati Wulan Dari tersenyum pahit dan menggeleng kepala. Kenapa harus patah hati? Kakang Joko Handoko amat bik kepadaku, walaupun cintanya jatuh kepadamu. Kalau aku tidak dapat mencintainya sebagai calon istri, biarlah aku mencintainya sebagai seorang adik atau sahabat baik, seperti, seperti yang telah dikatakannya kepadaku, Wulan Dari memejaman matanya agar air matanya tidak keruntuh kembali. Dewi Pusporini merasa terharu sekali. Engkau berhati mulia, adiku. Orang seperti engkau ini tentu akan mendapatkan seorang suami yang tidak kalah mulianya daripada kakang Mas Joko Handoko, akan tetapi tiba-tiba terdengar jawaban yang tegas dari gadis itu. Tidak, selamanya aku tidak akan bersuami tentu saja Pusporini terkejut sekali dan dia memandang Wulan Dari dengan mata penuh selidik. Tapi, tapi kenapakah, adiku ditanya demikian, tiba-tiba Wulan Dari menangis lagi karena pertanyaan itu seperti pedang beracun yang menusuk ulu hatinya. Perih dan mengingatkannya kembali akan malah petaka yang menimpa dirinya. Berkali-kali ia menjeleng kepala dan akhirnya dapat juga ia berkata, Tidak, tidak. Aku sudah tidak berharga lagi, Mbak Kayu, aku, aku telah ternoda dan tak seorang pun laki-laki di dunia ini mau menjadi suamiku. Apapus porini merangkul Wulan Dari dan mengguncang-guncang pundaknya, mukanya pucat. Pikiran buruk menyelinap dalam kepalanya. Jangan-jangan hubungan yang amaterat antara Wulan Dari dan Joko Handoko telah sampai ke tingkat yang demikian jauhnya sehingga gadis ini telah menyerahkan diri kepada Joko Handoko. Apa maksud ucapanmu tadi Wulan? Apa maksudmu ia setengah menjerit? Tanpa mengangkat mukanya yang menunduk, dan dengan suara bercampur isak, Wulan Dari berkata lirih, baru malam tadi terjadinya, dan dia menceritakan pengalamannya ketika ia melarikan diri tanpa pamit dari kamar itu, betapa ia ternoda oleh Pramudento yang kemudian dibunuhnya. Mendengar penuturan itu, Dewi Pusporini menjadi lemas seluruh tubuhnya. Bermacam-macam perasaan mengaduk hatinya. Perasaan lega karena ternyata bukan Joko Handoko yang menodai Wulan Dari, perasaan Iba mendengar nasib buruk yang menimpa diri gadis ini dan juga terkejut mendengar betapa Wulan Dari membunuh putra ketua Hastorudiro. Ah, kasihan sekali engkau, dia jeng. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus berbuat sesuatu untukmu berkali-kali putri senopati itu berkata demikian sambil mengepal tangan kanannya. Wulan Dari memaksa tersenyum. Sudahlah, Mbak Kayu. Tadinya aku pun ingin membunuh diri saja, akan tetapi Kakang Joko Handoko menyadarkanku dan mencegahku. Aku sekarang mau pergi, harus cepat pulang, dan memimpin sabuk tembogo. Itulah tugas. Hidupku satu-satunya sekarang. Selamat tinggal, Mbak Kayu Dewi. Semoga engkau akan hidup berbahagia bersama Kakang Joko, gadis itu lalu melangkah keluar sambil mengusap semua air matanya sehingga ketika ia tiba di ruangan dalam, tidak ada lagi air mat mengalir keluar walaupun matanya masih merah dan wajahnya masih jelas menunjukkan bekas tangis. Dewi Pusporini juga menahan diri, mengikuti keluar dan bersikap tenang ketika Wulan Dari berpamit dari ayah ibunya, juga gadis itu berpamit dari Joko Handoko. Selamat tinggal, Kakang Joko Handoko dan terima kasih atas segala budi kebaikan yang telah kau limpahkan kepadaku selama ini, dengan gagah dan tenang. Wulan Dari lalu pergi meninggalkan mereka, diikuti pandang penuh iba oleh Joko Handoko dan Dewi Pusporini karena hanya dua orang itulah yang tahu akan nasib buruk yang menimpa diri Wulan Dari. Joko Handoko juga mohon diri untuk pergi mencari Empu Gandring setelah dia menyatakan kesanggupannya untuk dalam waktu secepat mungkin mengajak ibu dan ayah dirinya untuk berkunjung kepada keluarga Senopati itu dan mengajukan pinangan secara resmi dengan hati bulat Joko Handoko mencari pondok Empu Gandring di Dusun Lulumbung. Sudah bulat tekadnya untuk mengembalikan keris Pusaka Nogo Pasung kepada Empu Gandring yang menciptakannya. Keris itu menjadi terlalu haus darah, pikirnya. Semenjak minum darah ayahnya kandungnya, ginan toko dan kekasihnya Galusari, agaknya keris Pusaka Nogo Pasung menjadi seperti seekor ular naga yang hidup dan haus darah. Kini telah minum darah baru, darahnya Pramudento yang tewas dalam keadaan tidur, berarti dalam keadaan penasaran. Nyawa tiga orang itu tentu akan memengaruhi keris itu dan menciptakan hawa yang kejam dan haus darah. Berat rasa tangannya memegang keris Pusaka itu sekarang. Dia tidak menghendaki keris itu minum darah manusia semakin banyak lagi, maka jalan satu-satunya hanyalah mengembalikan kepada penciptanya. Dia percaya bahwa guru dari mendiang ayahnya itu seorang sakti yang bijaksana, tentu dapat pula membersihkan keris Nogo Pasung. Setelah keris Pusaka itu bersih, barulah ia akan menerimanya sebagai sebatang keris Pusaka yang patut dijadikan senjata pembela diri, bukan menjadi senjata pembunuh seperti keadaan keris itu sekarang ini. Joko Handoko agaknya belum cukup waspada untuk dapat melihat bahwa sebab akibat seluruhnya berada di tangan manusia sendiri. Keris Pusaka Nogo Pasung, seperti segala macam senjata lain di dunia ini, bahkan seperti segala macam benda di dunia ini, tidak dapat dinamakan baik atau buruk. Baik ataupun buruk baru timbul setelah dinilai oleh manusia, dan baik atau buruk itu baru nampak setelah benda dipergunakan oleh manusia. Asal keris datang dari besi mulia yang berada di dalam tanah. Besi yang berada di dalam tanah, apakah itu baik atau buruk? Tidak baik tidak buruk, wajar saja. Akan tetapi setelah dibuat menjadi sebatang keris, baik atau burukah? Kalau hanya diletakkan saja atau digantung, juga tidak baik atau buruk. Setelah berada di tangan orang dan oleh orang itu dipergunakan, barulah keris itu dapat dikatakan baik atau buruk, melihat perbuatan apa yang dilakukan dengan keris itu. Tidakkah segala macam benda, di dunia itu demikian pula halnya. Apa nama benda itu? Bisa baik bisa buruk. Baik kalau untuk masak, membuat penerangan, pemanasan dan sebagainya. Akan tetapi buruk kalau untuk membakar rumah orang. Pisau dapat juga berguna dan menjadi baik kalau untuk pekerjaan bermanfaat, akan tetapi menjadi buruk kalau dipergunakan untuk menusuk perut orang lain. Tidak sukar menemukan pondok empu gandring di dusun Lulumbung. Semua orang mengenal kakek ini. Seorang empu pembuat keris pusaka yang amat terkenal, sakti dan pandai sekali para senopati sampai adipati, hampir semua memesan keris buatan empu gandring. Ketika Joko Handoko tiba di pondok itu dia menemukan empu gandring sedang duduk seorang diri di dalam bengkel pembuatan keris, duduk termenung dan agaknya sedang beristirahat. Tempat itu penuh dengan alat-alat pembuat keris, baja-baja yang masih kasar, keris-keris yang baru nampak bentuknya saja dan belum jadi dan belum diisi. Kakek itu nampak agung dan berwibawa dalam usianya yang sudah 75 tahun atau 76 tahun, sudah nampak tua walaupun wajahnya masih segar penuh semangat dan sepasang matanya masih mencorong dan mulutnya masih membayangkan senyum penuh pengertian. Melihat seorang pemuda yang datang-datang terus bersimpuh dan menyembahnya, empu gandring tersenyum. Senang hatinya melihat seorang pemuda tampan yang wajahnya mengeluarkan sinar cemerlang itu. Seorang pemuda yang baik, pikirnya. Tejo-tejo sulaksono. Siapakah Handika ini, orang muda? Dan ada keperluan apakah gerangan Handika datang ke tempatku yang buruk ini maafkan saya, eyang. Salahkah dugaan saya bahwa eyang adalah empu gandring ahli pembuat keris pusaka empu gandring tersenyum lebar dan mengangguk-angguk. Dugaanmu benar, orang muda, kalau begitu, eyang. Saya Joko Handoko dari lereng Anjas Moro mengaturkan semilah bakti kepada eyang. Joko Handoko? Dari Anjas Moro katamu. Eh, eh, nanti dulu, sepasang matu yang masih tajam itu kini mencermati wajah Joko Handoko. Wajah pemuda ini tidak asing baginya, seperti pernah dikenalnya, dan sebutan lereng Anjas Moro membuatnya mengangguk-angguk dan teringat. Wajah ini mirip sekali dengan wajah muridnya, mendiang Raden Ginantoko dan bukankah istri mendiang muridnya itu, dia kanti, putri panembahan pronosidi, sahabat baiknya yang tinggal di Anjas Moro? Joko Handoko, kiranya tidak banyak meleset dugaanku kalau aku mengatakan bahwa tentu ada hubungannya antara engkau dan panembahan pronosidi di lareng Anjas Moro mendiang panembahan pronosidi di lareng Anjas Moro mendiang panembahan pronosidi adalah eyang saya, ayah dari ibu kandung saya, eyang, haha, tak salah lagi, Andika tentu putra mendiang Ginantoko dan diah kanti, tidakkah begitu benar sekali, eyang, akan tetapi engkau tadi menyebut mendiang panembahan pronosidi dihi. Jadi sahabatku itu telah mendahului ku kembali ke alam kelanggengan beliau menjadi korban adu domba yang dilakukan oleh orang-orang daha terhadap kekuatan-kekuatan di Tumapel, eyang. Joko Handoko lalu menceritakan semua pengalamannya tentang adu domba yang dilakukan kerajaan daha untuk memperlemah kedudukan Tumapel dan tentang serangan orang-orang khas Torudiro kepada eyangnya sehungga mengakibatkan meninggalnya eyangnya yang sudah tua. Kemudian dia menceritakan pula usahanya untuk membongkar rahasia itu sampai berhasil, juga tentang pertemuannya dengan Kenarok, saudaranya seayah berlainan ibu. Mendengar disebutnya nama Kenarok, kakek itu mengerutkan alisnya. Sebelum Joko Handoko tadi tiba, dia pun termenung memikirkan Kenarok. Sampai sekarang, sudah tiga bulan lewat dan dia belum membuatkan keris yang dipesan oleh putra Ginantoko yang lain itu. Jauh sekali bedanya antara Kenarok dan pemuda ini, walaupun keduanya putra Ginantoko. Pandang Matu Kenarok penuh keinginan dan nafsu, sebaliknya pemuda ini memiliki sinar Matu yang bijaksana dan matang. Ceritamu menarik sekali, kulup, dan senang hatiku mendengar bahwa engkau telah berjasa terhadap Tumapel, telah berhasil membongkar rahasia yang berbahaya dan dapat mengacaukan Tumapel itu. Dan sekarang, apakah maksud kunjunganmu ini pertama-tama, saya ingin mengaturkan sembah bakti saya kepada Ayang. Dan kedua kalinya, saya ingin mengaturkan keris pusaka ini kepada Ayang. Berkata demikian, Joko Handoko mengambil keris pusaka Nogo Pasung berikut sarungnya, menyerahkannya kepada Empu Gandring dengan kedua tangan. Kakek itu memandang heran, lalu menerima keris itu, dan mengamatinya. Jagat Dewo Batoro, dia mengeluh. Bukankah ini keris Nogo Pasung benar sekali, Ayang? Keris Nogo Pasung ciptaan Ayang sendiri, keris yang telah minum darah Aaha kandung saya, kakek itu menarik napas panjang dan mengganggu-anggu. Benar, darah ayahmu dan darah Galusari, istri ketua Sabuk Tembogo, dia menarik keris itu dari sarungnya dan matanya terbelalak. Ah, keris ini ternoda darah baru benar sekali, Ayang, dan karena itulah maka keris pusaka ini saya bawa ke sini untuk. Saya haturkan kepada Ayang, maksudmu, apakah engkau telah mempergunakan keris ini untuk membunuh orang secara penasaran tidak sama sekali, Ayang? Memang beberapa kali terpaksa saya mempergunakan keris pemberian ibu ini untuk menghadapi lawan yang tangguh, akan tetapi di tangan, saya, keris ini belum pernah minum darah orang lain. Akan tetapi, baru beberapa hari yang lalu keris ini dipergunakan oleh orang lain untuk membunuh. Karena itulah, saya berpikir bahwa keris ini menjadi haus darah dan terlampau keji, dan saya bawa ke sini untuk saya kembalikan kepada Ayang dengan harapan agar yang sudi membersihkannya dari hawa jahat yang membuatnya haus darah, empu gandring mengangguk-angguk. Senang sekali dia mendengar kata-kata Joko Handoko karena dari ucapan itu saja dia tahu bahwa pemuda ini adalah seorang bijaksana yang biarpun memiliki kepandayan namun tidak suka mempergunakan kekerasan untuk membunuh orang. Teringatlah dia akan panembahan pronosidi yang bijaksana. Panembahan itu bijaksana dan lemah lembut, juga tidak suka akan kekerasan, akan tetapi pada saat terakhir, kakek itu tewas dalam perkelahian. Dia tersenyum mencelah diri sendiri. Bukankah hidup ini merupakan perjuangan dan perkelahian yang tiada akhirnya? Baru berakhir kalau kalah dalam perkelahian dan mati. Andai kata tidak berkelahi melawan manusia lain, tentu akan berkelahi melawan penyakit usia tua dan sebagainya sampai kalah dan terpaksa meninggalkan dunia fana ini. Keris ini pada mulanya bukan keris yang jahat, kuluk. Kan tetapi, darah pria dan wanita sekaligus menodainya sehingga dia tidak dapat dicuci. Noda ini melekat terus. Sekarang, keris itu telah minum darah seorang dan hal ini memudahkan bagiku untuk membersihkan noda yang melekat padanya. Akan tetapi, harus kutapai agar dia dapat bersih benar, juga sarungnya dan gagangnya harus diganti. Baiklah, akan kukerjakan pembersihan keris nogopasung ini, kuluk. Dalam waktu setengah tahun, Andika boleh datang lagi untuk mengambilnya sebagai sebatang keris pusaka bersih dan ampuh, juga. Mengandung hawa baik yang memperterang nasib pemiliknya, terima kasih, Eyang. Joko Handoko merasa girang sekali dan setelah bercakap-cakap dengan ampuh gandering, dia lalu bermohon diri untuk cepat pulak mencari ibunya dan ayah tirinya, yaitu Radon Prainggojoyo yang tinggal di Kadipaten Wonoselo. Setelah Joko Handoko pergi, ampuh gandering lalu mulai dengan pekerjaannya yang menyenangkan hatinya, yaitu berusaha untuk membersihkan keris pusaka nogopasung dari hawa jahat. Untuk itu dia harus bersamadi dan berpuasa, mengenakan pakaian putih-putih yang bersih dan pekerjaan itu dia mulai pada hari itu juga. Berhari-hari, ampuh gandering tidak menerima pesanan keris baru dengan alasan sibuk dan banyak pekerjaan. Semua akan terjadi dengan lancar dan baik kalau saja sebulan lebih kemudian tidak muncul Keh Narok di tempat kerjanya. Pemunculan pemuda yang berpakaian indah dan garang itu mengejutkan hati ampuh gandering yang pada saat itu sedang mengerjakan pembersihan keris pusaka nogopasung. Begitu masuk dan memberi hormat degan singkat kepada kakek itu. Keh Narok lalu menanyakan keris pesanannya. Bagaimana, Eyang? Sudah jadikah keris pesanan saya lima bulan yang lalu itu bertanya demikian? Keh Narok mengamati keris yang sedang digosok-gosok dan dicuci oleh kakek itu. Keris itu nampak kasar dan gagangnya bahkan terbuat dari kayu cangkring. Maka keris masih bekas gemlengan dan masih hitam menghangus oleh api. Sebatang keris yang buruk sekali rupanya. Empuh gandering menggelang kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Keris pusaka nogopasung itu telah digembleng dan dibakar untuk mengusir hawa jahat yang terkandung di dalamnya, namun masih belum dapat bersih. Dengan tekun dia menggosok dan mencucinya sejak beberapa hari ini. Aku belum sempat, Angger Keh Narok. Seperti Andika lihat sendiri, aku sedang sibuk membersihkan keris pusaka ini dan belum sempat mengerjakan keris pesananmu. Wajah Keh Narok menjadi merah. Kemarahan menyelinap di dalam hatinya dan sepasang matanya berkilat. Akan tetapi dia tertarik mendengar kakek itu menyebut keris yang dicucinya dan yang buruk itu sebagai keris pusaka. Maaf, eyang. Keris pusaka apakah yang sedang eyang kerjakan itu? Bolahkan saya melihatnya sebentar saja empuh gandering mengulurkan tangannya dan Keh Narok mengambil keris itu, memegang gagannya yang buruk dan tebuat dari kayu cangkrik sederhana itu. Keris itu jelek sekali, pamarnya telah terbakar dan kasar sekali buatannya, sama sekali tidak memberi kesan sebagai keris pusaka yang ampuh. Akan tetapi karena kakek itu menyebutnya sebagai keris pusaka, Keh Narok mengamati penuh perhatian. Keris ini keris pusaka yang ampuh sekali, anggar, dan sedang ku bersihkan untuk melenyapkan hawa jahat yang terkandung di dalamnya, bukan main girang rasa hati Keh Narok mendengar ucapan itu. Kalau begitu, eyang. Biar saya pinjam sebentar keris ini, ku pinjam selama satu bulan saja, jangan, anggar. Tidak boleh, karena keris ini belum bersih benar, marahlah Keh Narok. Hem, keris macam begini saja apa sih ampuhnya, eyang? Rupanya saja buruk, tentu tidak mengandung keampuhan sama sekali. Jangan berkata demikian, anggar Keh Narok. Keris ini ampuhnya menggiriskan dan agaknya sukar ditemukan orang yang akan mampu menahan keampuhannya. Jangan lama-lama Andika memegangnya, berikan kembali kepadaku untuk ku bersihkan. Keris ini berbahaya sekali. Angger, hawa jahat mempengaruhi orang yang memegangnya, berkata demikian, empu gandring lalu mengulurkan tangan hendak mengambil kembali keris pusaka Nogo Pasung itu. Akan tetapi tiba-tiba Keh Narok yang sudah marah itu menjadi beringas. Benarkah? Keris ini ampuh sekali? Untuk mencobanya tidak ada orang yang lebih sakti daripada empu gandring sendiri. Dan kakek ini memang layak dibunuh karena telah mengecewakannya, tidak memenuhi pesanannya. Maka, tanpa berkata apa-apa, selagi kakek itu tidak menduga dan mengulur tangan hendak menerima keris akan tetapi tiba-tiba dia menusukan keris itu pada dada empu gandring. Cep dada yang biasanya kebal dan sakti itu tembus. Keh Narok meloncat ke belakang dan mencabut kerisnya dan tubuh empu gandring terkulai. Kakek itu menggunakan tangan kiri menutup luka di dadanya, tangan kanannya ke atas dan dia memandang kepada Keh Narok dengan metu seperti mencorong, mengeluarkan suara sinar yang menakutkan. Wahai Keh Narok, Andika telah berbuat hianat dan keji. Para dewa tak menjadi saksi bahwa keris ini kelak akan membunuhmu, membunuh keturunanmu sampai tujuh turunan, setelah berkata demikian tubuh tua itu terkulai dan napasnya pun terhenti. Sejenak Keh Narok tertegun, terkejut oleh perbuatannya. Namun tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Memang sudah direncanakannya untuk membunuh empu gandring setelah dia memperoleh sebaang keris yang ampuh, karena kakek itu merupakan saksi pertama bahwa dia mencari sebatang keris yang ampuh di tempat itu. Dia memandang keris buruk rupa di tangannya, setengah kagum dan puas, setengah masih agak keragu-ragu. Benarkah keris ini ampuh, atau tubuh empu gandring yang sudah terlalu tua dan kehilangan kesaktiannya? Dia tidak boleh gagal dan harus yakin benar akan keampuhan keris pusaka di tangannya itu. Maka dia lalu menusukan keris itu pada lumpang batu tempat pengumpulan, bekas-bekas gosokan keris dan lumpang itu pun pecah menjadi dua potong dengan amat mudahnya. Dia menusukan lagi keris itu pada besi landasan tempaan keris dan landasan itu pun pecah menjadi dua potong. Bukan main girang rasa hati Keh Narok karena keris itu benar-benar ampuh sekali.